Penemuan korban bermula saat tim Sargabungan pada Rabu dini hari melakukan penyisiran di pesisir lokasi kejadian yang saat itu dalam keadaan surut. Tim Sargabungan yang dibantu masyarakat menemukan tubuh korban yang sebelumnya hanyut dan tenggelam saat menarik ponton miliknya di perairan Rebo tidak jauh dari lokasi kejadian. Korban yang bernama Munsir, 52 tahun warga Dusun Tanjung Ratu Desa Rebo tersebut, satu hari sebelumnya berangkat dari rumah menuju pantai Batu Amper untuk memindahkan ponton tambang inkonvensional miliknya dengan cara didorong. Kondisi perairan pada saat tersebut dalam keadaan surut sehingga korban harus menunggu hingga air pasang untuk mulai memindahkan air ponton miliknya. Korban hilang kontak sehingga keluarga korban berusaha mencari korban dengan melakukan penyisiran di sekitaran pantai. Korban atas nama Munsir, 52 tahun, Dusun Tanjung Ratu Desa Rebo, korban ditemukan pada pukul 4 lewat 10 menit di dekat dengan ponton TI bersangkutan. Tim Sargabungan pada saat sebelum melakukan penemuan, tim melakukan penyisiran karena airnya sudah surut, penyisiran ke lokasi tersebut dibagi beberapa tim. Ternyata korban ditemukan oleh rekan, lalu melaporkan ke kita, lalu proses pelaksanaan evakuasi. Atas ditemukannya korban, Tim Sargabungan pun segera mengevakuasi korban menuju rumah duka di Dusun Tanjung Ratu Desa Rebo. Masyarakat yang beraktivitas di perairan di Himbau untuk senantiasa memperhatikan keselamatan, terutama menggunakan alat pelindung diri seperti life jacket dan lainnya. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.